Intro Orang bermawan apa salah satu kontiknya? Sering rugi, sering dibohongi, dipitnah, liat kan? Nah, apakah konflik-konflik ini akan menghancurkan karakternya atau justru menguatkannya? Si pesimis, konflik-konflik yang akan dihadapi justru akan menguatkan sikap pesimisnya Atau mati gue kalau gue pesimis terus Akhirnya hancurlah pesimis, maka berubah dia Nah, apakah dinaskah itu digambarkan terjadi tidak perubahan bakal? Perkembangan bakal, perubahan karakter, terjadi enggak? Tadinya di awal dia digambarkan pesimis atau apa, tapi di akhir pertunjukan dia justru Pasti ada konflik yang mengubahnya Tidak mungkin dia-dia lagi ngantung-ngantung berubah-ubah Pasti ada bentuk Bentuk? Bentututut Benturan Benturan yang mengubah itu Bisa saja tadinya karakternya baik jadi Protagonis jadi antagonis tadinya Walaupun juga ada yang antagonis, abadi yang antagonis Melodrama itu kan flat Karakter yang flat itu Kalau dia baik Seratus persen, seribu persen baik Enggak ada celahnya sedikit Dulu di sinetron banyak itu ya Kalau dia alih, pasti miskin Pasti enggak ada yang menemenin Pasti di fitnah Teraniaya Menangnya terakhir Orang udah capek nunggu dia menang Baru menang Kalau kaya pasti som Sombor Makan dagu Pakai kipas Terus kalau Ini pacaran sama orang kaya Pasti ketumbur mobil Amnesia Amnesia Dokternya yang kembalikan Terus terkembalikan Terus terkembalikan Terus terkembalikan Iy Ya Hindari klise-klise Nah Balik lagi ke karakter Terjadi enggak perkembangan watak Bisa jadi Terjadi perubahan Atau memang Kalau dalam melodrama Kan berubah Dari awal begitu Baik Yang baik Sampai Endi Digambarkan Plat Plat itu maksudnya Pokoknya Oh ini baik Ini buruk Ini jahat Kalau jahat Kalau jahat Kan ada baiknya sedikit pun Kalau baik Ya enggak ada Kalau hanya sedikit pun Nah padahal Dalam kenyataan Sehari-hari Yang enggak gitu juga Kita manusia ini juga ada jajahnya Ada busuk-busuknya Tapi juga ada mulia-mulianya Gitu Jadi enggak banyak mana mulia Membusuknya itu Apakah yang busuk mengikis yang mulia Apakah yang mulia mengikis yang Busuk Nah di naskah Nah artinya naskah itu Gambaran Reality life Betul enggak Reality life Ya Gambaran Gambaran Dia mempresentas Merepresentasikan Sosok manusia Dalam kehidupan Sehari-hari Kenapa dia disebut Realis Karakternya juga Pasti Ada rujukannya Dalam kehidupan Sehari-hari Kalau secara fisik Misalnya Si toko ngomong Misalnya Aku Akan pergi Kesana Nah ini realis Enggak Pasti enggak ada Orang yang ngomongnya gitu Kecuali kena Strum Atau Mabut gaduh Mabut gaduh Mau kemana Kenapa Atau Jegem Gini Terus enggak Aku turun dikit Barunya Dari awal Aku pergi dulu Jalannya pun gini Duduk gini Ya Itu Cirik fisik Apa Tegang otot Nah Karakter ini penting Teman-teman Untuk Barak Paling tidak Secara fisik Kamu punya Bayanganku Karakter ini Begini 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 Nah dalam Kehidupan Sehari-hari Kamu lihat Ada enggak Orang yang Mendekati Atau mirip Seperti Cara ngomongnya Seperti apa Nah kamu mulai Mengubah Dirimu Kamu mulai Merancang Karakter fisikmu Atau Tubuh fiksi Disemut tubuh fiksi Karena dia Beda dengan Dirimu yang Sehari-hari Sehari-hari Kamu kalau Duduk Mandam Orang dirimu Tapi ini Enggak pas Dengan karaktermu Kamu Harus membangun Tubuh fiksi Kamu biasakan Kalau duduk Enggak gini lagi Tapi Gini Itu gambarin Apa itu Ini orang serius Orang yang serius Tapi dilangguk Jadi kalau Menurut orang Menurut Punya alasan Karena Apa Kehidupan Yang ada Di dalam Batin Di dalam Dunia Interior Di dalam Batin itu Akan Refleksi Di Di Stis Nah jadi Supaya Yang di dalam Ini Tampak Di luar Nah yang Paling klise Kan sombong Kalau ngomong Akan tahu Terus Ini klise Ya Mau kemana Itu Itu sombong Apa patah tulang Pencet Kan gak Mesti gini Terus Tapi Pasti berbeda Apa sikap tubuh orang Sombong Dengan orang Yang Biasa Mungkin kalau Ngomong Agak Merendahkan orang Supaya Lu jangan bilang Bahwa Ya tapi kan Biar di dalam hati saya Yang sombong Ya penonton Gak ngerti Monjong Penonton Gak ngerti Bajan Nas K K Kalau hati kamu dibelah oleh penonton Untuk tahu Karaklinya Lepot Supaya ada gambaran Orang yang Senang berbohong Kalau ngomongnya itu Gimana Supaya Karena berbohong ini Merupakan Karator fisik Yang paling Anjol Dari Kok Yang Kamu Kelakkan Siapa yang dijemput Ya Mengenai karakter ini Tolong diingat Hindari Kli Apa itu Kelise Ya Kelise itu Ketika Ada banyak Cara Untuk Menyatakan Mengungkapkan sesuatu Tapi kamu hanya pakai Cara yang itu-itu Saja Yang sudah terlalu sering Dan terlalu dikenal Contoh Ya pemandangan tadi Memangnya kamu gak bisa Gambar pemandangan bukan gunung dua Gunungnya satu aja bisa kan Atau gunungnya dua belas Puncaknya kan bisa Kenapa selalu kamu gambar bukan gunung dua Nah ketika Saya ulangi Trise itu ketika ada banyak Cara lain Untuk mengungkapkan sesuatu Atau menyatakan sesuatu Atau menggambarkan sesuatu Ada ribuan cara lain Tapi kamu hanya pakai Cara yang itu-itu juga Yang sudah terlalu sering Di uang-uang Contoh dalam fisiko karakter Untuk menggambarkan Seorang yang sombong Kamu selalu angkat daging Dan pakai kipas Gak pagi Siang Sobat Kipasan Hujan Hujan Kipasan Hati-hati Hal lain untuk menggambarkan ke sombongan Bisa dengan orang Bisa dengan orang Mampung dia nyenyir Lalu setiap riak Apapun yang diaongin orang dia Lisi juga Lu nyerang Gue ngomong apa-apa aja lo nyenyir Gue ngomong sedia lo nyenyir Gue ngomong sedia lo nyenyir Gue diem lo nyenyir Rupanya selip engsel Nah ada banyak cara untuk menggambarkan sombongan Oke Kalau kamu pakai cara ini juga itu please Tapi kalau tidak ada cara lain untuk menggambarkan Menyatakan atau mengungkapkan sesuatu selain dengan cara seperti itu Dan kamu menggunakannya itu please bukan Ya bukan Misalnya acting rokok Emang ada beberapa cara untuk merokok Kan cuma begini Biar gak kelise gitu Kamu gak kelise tapi lembay Yang ngerokok itu dari zaman Nabi Daud sampai sekarang Ya begini Ya udah ada rokok di zaman Nabi Daud Ya cuman begini Kan gak ada Gak perlu orang untuk menghindari kelise Orang dari sini dulu Rokok Kayak berat-berat-berat-berat Akan kelapa Gak perlu yang ditelokok gitu Ya kata Kais biar gak kelise Tapi asapmu masih kelise Jangan dari mulut itu minum Karena tidak ada cara lain Akting kencing ada cara lain Ada orang yang pipis lompat-lompat Makan Makan Oh kelise makannya masanya nunggu terus Tentang yang gak kelise Kamu lempar macut Ya itu bukan kelise Memang tidak ada cara lain Memang tidak ada cara lain Menjaga terus ditunuh Itu main film Akting sholat Buntam ikhli se-sholat Masa begini terus sholat Terima kasih Ingat Soalnya harus ingat Sudah buat para langkah Kesel malaikatnya Kalau ketawa pun ada bagi cara kan Sesuai karakter masing-masing Ada yang gitu Ada yang Ada yang gimana Ada yang gimana Ada yang gimana Saya rasa kadang ngecek Ketik iku Ya terserah aja ya Jadi karena terhindari Kelise Tolong Itu hukumnya Ya Najis amualat lah Najis besar Najis berat Kalau dalam kunci-kunci Badah akting Kelise Jadi Ini dihindari Acting-acting yang makru Ngubah Apalagi haram Menurut Al-Imam Stanley Lasky Dalam hal acting Dan Ini Yang kita bicarakan Malam ini Dalam frame Realisme Bahwa teater ada yang gak realis Iya Banyak Yang kontemporer Kompen teror Dekompel Rekompel 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 Banyak 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 Tradisinya Tradisinya Ada teater tubuh Beda lagi Mungkin lagi ada Dance theater Ada teater tari Ada Ada teater paduan suara Ada Sekarangnya ada teater otomotif Semua pemainnya bawa kenderaan bermotor ke atas panggung Itu lagi dirancang Serius Jadi ada yang bawa mobil Bawa motor Di panggung Ada teater listrik Ada Listrik semua di panggung Yang macam-macam lah pokoknya Yang kita bicarakan ini Yang Umumnya disebut realisme Oh ada yang bilang Ya realisme gak harus gitu Iya Tapi kita bicarakan realisme yang Bahwa ada realisme yang gak begini Iya Apa-apa namanya Realisme magis Realisme suggestive Realisme halusinatif Apalagi Realisme distorsi Atau post realis Atau post and hero Keraan Macam-macam Tapi lagi-lagi yang kita bicarakan ini Untuk berlambat ya Ya Teman-teman Kayaknya materi malam ini Kita membahas Premis Plot Konflik Dan karakter Cukup untuk mengantar Minggu berikutnya Jangan dulu beralih ke bab lain Kita masih bab ini Tapi dalam bentuk perang Ya Karakter Dan tolong jangan lupa Biasakan menerapkan metode 5 menitan Ya 5 menit itu cuma Bahasa umum Bisa lo sebut Metode 3 menitan Setiap kali latihan Hanya mencari 3 menit Atau metode 7 menit 20 detik Tetapi ini tolong digaris bawah Karena kamu Tidak bisa makan ayam pangkang sekali implok kan Kamu curil dulu Pahanya Kamu punya Nah sama Jangan ambisius 2 jam latihan Untuk mencari 5 menit andegan Atau 3 menit andegan saja 20 kali latihan Masa sih gak keren juga Masa sih gak asik juga Ukurannya sederhana Panggil orang lain suruh tonton Bosen gak lo nonton Kalau ada 10 orang nonton 7 orang bilang gosen Nah berarti masih bermasalah Jadi jangan pendapatmu sendiri Lo terharu dengan Pertunjukanmu sendiri Haru keren banget Pertunjukan kita ya Yang belum ada Aktor Ya mesti keren Yang diminta pendapatnya Bapaknya aktor Mamanya aktor Budinya aktor Ya pasti bagus Kamu muncul ke panggung aja Mereka senengnya bukan Main Iya Oke Nah yang kamu undang Untuk nonton itu Orang-orang Sebelum Sebelum Kamu tampil ya Dipanggungin sebenarnya Undanglah orang-orang Yang tidak ada Hubungan emosional Benar Bertunjukan Bisa teman-teman Bisa tetangga Bisa siapa aja Kalau tetangga ya Masih gak enak Jangan hilang jelek Apa ketunjukan di nama Wah serur ya Dalam hatinya Pendapat yang jujur itu Walaupun bikin kita Keenak tidur Tapi dia lebih Baik Kalau kamu main drama Yang kamu Yang suruh Masih pendapat Budi kamu Ya mesti bagus Kamu muncul di panggung Kamu muncul di panggung aja Dia tepuk Bisa 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 Benar cuma lewat aja Mesti bagus Nah itu Jangan berpatokan pada Pendapat orang-orang yang Simpati Simpati Itu orang-orang yang secara Emosional Dekat dengan kita Cari orang yang Ya Bila terus Apa 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 Sapa Itu lagi nama Mas kalau melihat Sebenarnya Bapak juga Sofi Atau apa Enggak apa Senang Seru juga ya Ngerti enggak 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 apa-apa Minimal dia udah Seru Kadang-kadang karya seni itu Bisa lo nikmati Walaupun Bisa lo nikmati Iya kan Lo nyanyi lagu barat Langsung ngerti artinya Artinya apa Lo nyanyinya sedih Padahal artinya Maki-maki Karena lo lagi Kutus asa Lo nyanyikan Dengan ekspresi sedih Lo sedih Ya Jangan Oke Jadi itu ya Jadi Puji Guru Lebih baik Terus Menerus Cari kelemahan Cari kelemahan Dari karya kita itu Daripada kita Bulu-bulu Pengen dipuji Baru bikin satu adegan Udah banyak orang Cari kelemahannya Dimana Kekurangannya Dimana Dan jangan mudah Terhalu dengan Karyamu sendiri Buahnya udah susah payah Yang mati Yang bikin karya Yang gak dihargai Buru juga pakai terbang Mencari rezeki Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Iya istimewanya Semut juga Kenjau Bayangkan kalau semut dulu Udah kecil Jalan jauh Cari rumah-rumah Alangkan kehadirannya Alangkan kehadirannya Kan gak ngeluh semut Kamu pernah ngelihat semut dulu Melihat harimau kutus asap Kenang-kenang dapet-dapet Kok makin lama Kujang makin cekur Ganti makan ya Aduh Gak kuat lagi Kalau gini caranya Mulai makan rumput Harimau keren Iya Dilihat kambing Dia ejek kambing Dia Rumputnya Rumput juga Jadi lebih baik Terus lihat kelemahannya Kekurangannya Walaupun orang sekampung Ini udah bilang Alu sebetul kaya Kamu harus deket Kurangnya dimana Kurangnya dimana Kurangnya dimana Ya harus begitu Jadi untuk mengerjakan karya seni Memang kita harus punya Kesintingan dalam dosis yang wajar Kesintingan dalam dosis yang wajar Lu itu sinting Nantu capek Masih mengelit Mojek Solek Kesintingan dalam dosis yang wajar Jangan sinting Kenapa disebut kesintingan Orang udah pada tidur Lu masih baca buku Masih Upayamu untuk meraih sesuatu Tidak istimewa Iya lu gak mungkin istimewa Me Mempet Mempet Lu gak mungkin istimewa Mempet kamu Kalau lu mau dapat hasil yang istimewa Caramu Juga harus istimewa Kalau lu sudah merasa melakukan cara yang istimewa Ternyata orang lain lebih berhasil Pasti dia Lebih istimewa dari Apa yang kau lakukan Terus apa lagi ini juga Oke Sudah izin kan belajar disini Demikianlah materi malam ini Teman-teman Mudah-mudahan ada percaya Hal-hal yang kurang berkenan dari saya dilupakan Mudah-mudahan bisa diamalkan Untuk kemanfaatan bersama Dan mudah-mudahan Allah SWT Beri kita kefaham Amin Mengenai ilmu Pengetahuan Dan apa saja yang kita pelajari Amin 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 Walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tetap berbahagia Dan tetap berceria Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati